Halo semuanya, kali ini melanjutkan video sebelumnya, saya akan menjelaskan cara menggambar ilustrasi grayscale dengan menggunakan tone di clip studio paint. Pertama, kita buat canvas baru dengan klik file, new, atau tekan ctrl plus n. Saya pakai ukuran 4, dan untuk resolusinya saya rekomendasikan pakai minimal 600 dpi. Karena jika lebih rendah dari itu, tone tidak akan terlihat optimal. Kemudian, untuk basic expression color-nya ubah ke monochrome, dan default frekuensinya menjadi 60. Klik OK. Jika kalian memilih monochrome untuk basic expression color di awal, layer yang terbuat otomatis akan mempunyai property monochrome. Artinya, walaupun kalian memakai warna selain hitam dan putih, warna tersebut akan otomatis berubah menjadi warna hitam atau putih tergantung value-nya. Jika di zoom in, akan terlihat garis yang tepinya berbentuk piksel. Ini karena di layer monochrome, warna abu-abu dianggap tidak ada. Kalian bisa mengubah expression color tiap layer di tab layer property. Untuk memunculkannya, klik window, kemudian layer property. Klik pilihan monochrome, dan ubah ke gray atau color. Di sini, saya sudah selesai membuat line art ilustrasi saya. Tahap selanjutnya adalah mewarnai bagian ilustrasi yang paling gelat dengan warna hitam. Buat raster layer baru di bawah layer line art. Dan kalian bisa batasi bagian yang ingin kalian warnai dengan pen tool. Kemudian, warnai dengan fill tool. Jangan lupa klik pilihan refer multiple agar fill tool dapat menyesuaikan dengan garis di layer line art. Bisa dilihat, karena kita memakai layer monochrome, fill tool bisa mewarnai dengan rata tanpa gap atau area kosong. H của wawah Manuel Selain dengan Fill Tool, kalian juga bisa memakai brush dengan warna hitam untuk membuat shadow yang bertekstur Selanjutnya, kita bisa menambahkan tone ke area yang ingin kita warnai Ada 3 cara untuk memakai tone di Clip Studio Paint Cara pertama, select area yang ingin diwarnai dengan Auto Select Tool atau Lasso Tool Kemudian akan muncul menu Selection Launcher seperti ini Dan klik icon New Tone Kalian bisa atur setting tone sesuai selera kalian Frekuensi untuk mengatur jumlah tone Density untuk mengatur kecil besarnya tone Type untuk mengubah jenis tone Kalian bisa mengubahnya jadi kotak, garis, noise, dan bentuk lainnya Angle untuk mengubah posisi sudut tone Dan centang kotak ini bila kalian ingin menggabungkan layer tone yang sama Klik OK Cara kedua, setelah kalian select area yang ingin diwarnai Kalian bisa buka tab Material Monochromatic Pattern Kemudian Basic Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam tone Selanjutnya, kalian tinggal drag and drop ke canvas Akan terbentuk layer tone baru secara otomatis Cara ketiga, kalian bisa membuat layer baru Dan ubah expression color-nya menjadi color atau gray di layer property Dan warnai area yang kalian inginkan dengan warna yang kalian suka Kemudian, tekan tombol tone di daftar efek di tab Layer Property Dan warna pun akan berubah menjadi tone Kalian juga bisa mengubah frekuensi, bentuk tone, dan angle-nya dari layer property Sayangnya, dengan cara ini kalian tidak bisa mengatur density Untuk mengubah density, kalian harus menyesuaikan gelap terangnya warna yang kalian pakai Karena tiap tone yang punya settingnya berbeda akan otomatis membuat layer baru Ada kalanya kita susah untuk mencari layer tone yang kita pakai Ada cara mudah untuk mengetahuinya Kalian bisa klik view, show tone area, show selected area Daerah yang kalian beri tone akan berubah warna Warna ini hanya menunjukkan area tone yang ada di layer tersebut Jika kalian klik layer lain, warna tone akan kembali normal Kalian bisa ubah warna area per layer di layer property Tinggal klik 2 kali di area warna di pilihan area color Dan pilih warna yang kalian mau Dan warna area tone akan berubah Ini memudahkan kita untuk membedakan area tone tiap layer Untuk memilih layer tone tertentu Kalian bisa pakai object tool Dan klik area tone yang ingin kalian edit Simple kan? Jika kalian ingin menggunakan tone yang sama untuk area yang lain Kalian tinggal pakai fill tool untuk mewarnainya Pastikan kalian memilih kotak masking ini di layer Bukan kotak layer di sebelah kiri ini Kalau tidak, kalian tidak bisa menambahkan tone Kalian juga bisa memakai pen tool untuk bagian yang detail Atau memakai airbrush Tapi jika kalian memakai airbrush Kalian akan lihat tidak ada gradasi seperti biasanya kita memakai airbrush Untuk menampilkan gradasi Kalian bisa ke layer property Dan di pilihan mask expression Show gradients Ubah menjadi yes Maka gradasi tone pun akan terlihat Kalau saya daripada memakai airbrush biasa Saya lebih suka memakai airbrush khusus tone scrapping Dengan tool ini kalian bisa membuat gradasi tone Seperti saat memakai tone secara manual di kertas Menurut saya hasilnya lebih terlihat natural Untuk menghapus tone Kalian cukup pakai eraser tool Atau bisa juga memakai airbrush khusus tone scrapping Dan pilih warna transparan Maka tone akan terhapus dengan tepian bertekstur Untuk membuat tone bergradasi Kalian bisa selek area yang kalian inginkan terlebih dahulu Kemudian pilih gradient tool Dan pilih gradient yang paling bawah Yaitu manga gradient Selanjutnya kalian tinggal tekan cursor di canvas Sebelum melepaskannya Drag cursor ke arah yang kalian inginkan Dan lepas Dan untuk mengubah arah gradasi Kalian bisa pilih object tool Dan tarik garis biru ini ke arah yang kalian inginkan Akan terbentuk layer baru dengan tone bergradasi Kalian juga bisa mengatur setting tone-nya di layer property Untuk mengubah gradasi lebih detail Kalian bisa ke tool property Dan ubah setting yang kalian mau Kalian juga bisa mengubah bentuk gradasi Dari linear menjadi bulat atau lonjong Atau juga bisa mengubah pengulangan gradasi seperti ini Selain dengan gradient tool Kalian juga bisa memakai gradient siap pakai Dari material di bagian monochromatic pattern Kemudian gradient Prosesnya sama Tinggal drag and drop setelah kalian select area yang diinginkan Untuk background saya buat raster layer baru Kemudian select area background kecuali bagian karakter Selanjutnya drag and drop cross hatching dari tab material Dan di layer baru saya tambahkan warna gelap Dengan decoration tool Setelah menyeleksi area seperti tadi Di sini ada brush berbentuk gauss Saya tambahkan di sekitar karakter Jadi background terlihat lebih dinamis Kalian bisa menyusun semua layer background ini ke satu folder Dengan klik icon folder di sini Agar layer lebih terorganisir Terakhir, biar karakter lebih menonjol Saya ingin menambahkan garis putih di sekitarnya Buat layer baru di atas Pilih warna putih Selanjutnya pilih menu edit Kemudian outline selection Di sini akan muncul beberapa pilihan Karena kita ingin menambahkan garis putih di dalam area seleksi Pilih draw inside Tentukan tebal garis Dan jangan lupa matikan centang draw on canvas edge Agar tepian canvas tidak ikut diwarnai Setelah itu klik ok Akan terbentuk garis putih di tepian karakter Sebagai sentuhan terakhir Saya membuat layer baru Dan menambahkan dekorasi sparkle putih di beberapa area Saya juga tambahkan dekorasi rantai Karena kenapa tidak Akhirnya ilustrasi pun selesai Untuk mengeksport ilustrasi dengan tone Kalian bisa klik file Export single layer Dan ubah pilihan di expression color Menjadi duo tone threshold Kemudian klik ok Dan setelah memastikan preview Klik ok lagi Setting ini dikarenakan Jika kalian mempunyai bagian tone yang blur seperti ini Area tone ini tidak bisa di print dengan setting duo tone Jadi sebaiknya memakai setting duo tone threshold Begitu juga ketika di print setting Jangan lupa untuk mengubahnya menjadi duo tone threshold Agar tone terlihat maksimal di cetakan Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik memakai tone? Tentu prosesnya lebih rumit Tetapi hasilnya sangat memuaskan dengan tekstur yang unik Serta gambar pun terlihat lebih dinamis Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar ya Atau kalian juga bisa rekomendasi video selanjutnya Share juga video ini ke teman kalian yang membutuhkan Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya Sampai disini dulu video kali ini Have a nice day and see you Bye-bye 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 Bye-bye